Intro Hari Ubuk Timur Hingga ke ujung barang Terukir dengan indah Jejak waktanku Silahku nyatakan Mengkabung kisahmu Sari kata-kata selamat menikmati 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 petaka itu tidak akan pernah ada aku juga berpikiran seperti itu tapi... tapi apa pak? biar bagaimanapun aku tetap menginginkan anak ini aku gak rela dan aku gak mau kalau aku harus membuangnya aku nih wanita yang akan menjadi seorang ibu demi anakku aku rela untuk menerima petaka apapun bahkan nyawaku yang menjadi taruhannya ibu kita tidak akan membuangnya dia adalah anak yang kita nantikan bahkan sebelum melahir pun aku sudah menyayangi dia apapun yang akan terjadi nanti kita akan ada di bersama ya mas? ayo dorong dorong Nila sakit ma iya dorong Nila dorong iya tarik nafas tarik Nila dorong wak gak mengerti Nila bayi seperti apa yang mau kamu lahirkan selama wak menjadi dukun beranak wak gak pernah seperti hal ini sudah tujuh jam kamu ngeden tapi si bayi kamu gak keluar juga ada apa ini Nila? aku juga gak tau kenapa wak aku juga gak tau kenapa wak tapi sakit banget sakit banget anakku aku tau kau bisa mendengar aku ibumu aku mohon padamu keluarlah nak keluarlah segera jangan kau buat aku tambah menderita ya Allah baiklah bayi kamu lahir juga Nila tampan tapi aneh sekali Nila aneh aku berhasil punya anak aku jadi bapak aku jadi bapak ya aku jadi bapak wak kok bayinya menakutkan seperti itu sih wak takut saya wak shhh kurangkan suaramu nanti Nila dengar bisa gawat kamu kata misal kata 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 berani sama Sukma Jati nih rasain ah mau lagi Oh aku nunggu ya Tidak ada ampun-ampunan rasain lagi nih ya ampun-ampun sungma Jati Tidak aku tawa kamu ampun sudah awas ini tumpahnya Sumpah jari! Sini! Iya, Pak! Nah, ini dia anak yang badan nih! Sabar, sabar, sabar! Biarin, kenapa sih, Pak? Anak kurang ajar kayak gitu emang mesti dikati pelajaran! Nek, jati! Kamu udah nakal, berbuat salah, belakang-ngak so peduli lagi, Om! Udah, Pak! Aku mau tidur! Kamu nanti bapak pukul, ya? Pak, sabar, Pak! Ibu nggak usah terus bela dia! Lama-lama dia bisa rusak! Iya, bener, Pak! Anak liar ini memang harus dikasih pelajaran! Lihat nih! Anak saya sampai babak belur kayak gini! Saya minta sama ibu sama bapak, ya! Tolong dididik anaknya dengan benar! Selain itu, saya juga minta ganti rugi atas biaya berobat anak saya! Saya juga mau minta ganti rugi! Karena gerobak bakso saya, diceburin kekali sama anak bapak itu! Lihat nih, tinggal cincongnya aja nih! Iya, Pak, iya! Tenang, Pak! Ibu, tenang, Bu! Nanti kami akan ganti semua kerugiannya, kok! Ya udah, Bu! Ngapain sih mereka semua pake diurusin? Biarin aja! Anak ibu itu mati kesakitan! Nggak usah berobat! Sama tukang bakso itu, biarin aja! Biar kelaparan! Sudah gitu, matilah pula! Dasar semuanya makhluk! Tolong! Memang benar apa yang dibilang orang desa semua ya! Kamu selain nakal juga lidahnya pahit! Kalau ngomong, pasti nyakitin orang lain! Bu! Pak, saya minta maaf! Saya sungguh-sungguh minta maaf! Gini aja, nanti malam saya ke rumah bapak ibu, dan saya pasti ganti uang ganti ruginya! Tolong dididik anaknya dengan baik ya, Pak ya! Iya, iya, iya! Terima kasih, iya, iya! Terima kasih, iya, iya! Terima kasih, iya! Kamu mau bikin bapak balut, ya? Bapak kan banyak! Emang bapak mau masukin ke dalam kubur bapak? Dasar bapak pelit! Hehehe! He! Mana ajar! Udah nakal pahit pula lidahnya! Engga bapak! Kamu dengar nama, Kak. Kamu tau gak, sayang? Kenapa ya? Makin hari Aku makin cinta sama kamu Makin sayang banget sama kamu Kenapa sih? Nggak jati kan tanpa ini Aku tuh cintanya cuma sama kamu doang Gak ada yang pernah aku cintain sampai secinta seperti ini Satu-satunya gadis Hanya kamu sayang Mas Jati gak bohong kan Yang aku dengar Mas Jati Kasihnya banyak Dan suka memper Kamu gak usah ngomong kayak gitu loh Itu semua bohong Masa kamu gak percaya sama aku Kalau misalnya kamu gak percaya Kamu bisa lihat mataku sekarang Pandang mataku Apakah disana ada kebohongan Aku cinta sama kamu Gila saja Tidak akan Dasar gadis bodoh Mudah sekali dibohongi Sekarang Waktunya untuk dikerjain Yuk ikut aku ya Aku bener-bener gak bohong Mas Aku hamil Dan ini anakmu Mas Hei Aku tidak bilang kalau kamu bohong Entah harus pakai cara apa aku ngadepin kamu Kenapa kamu bisa hamil Ampun Mas Jangan Aku hamil karena kamu Dan ini anak kamu Mas Tidak Aku tidak ingin punya anak Apa buktinya kalau itu anakku Hah Bisa saja kan Kamu tidur dengan orang lain Aku bukan pelacur Mas Aku hanya melakukannya sama kamu Kamu yang menenggut ke gadisanku Aku tidak mau dengar itu Aku tidak peduli Mas Tolong Mama Jangan tinggalin aku Jangan tinggalin anak ini Mas Nikahi aku Mas Jati Nikahi Aku hanya ingin tidur denganmu Aku tidak mau anak itu Lebih baik kamu mati saja Mas Jati Mas Jangan lakukan yang bener tuh gue tambahin minum ini wah mas jangan tambah minum lagi mas nanti kalau sampean mabok waaah nanti malam kita gak bisa kerja tambahin minum saya pake protes lagi kayak kamu gak tau saya aja saya mau minum banyak juga itu gak akan mabok apa takut kalau saya mabok gak bisa kerja saya bakal tetep bisa kerja iyo iyo maaf ya mas ayo lanjut eh tau gak yuni cewek saya masa minta dimikahin cuman gara-gara alasannya hamil katanya gila bahkan yang bener aja masa saya harus nikahin dia ha coba bayangin kalau misalnya semua cewek yang ada di kampung ini pernah tidur sama saya dan ngakunya semuanya hamil istri saya sudah berapa ada 100 ha mendingan mah jati tinggalin aja yang lain tadi kena cari lagi gimana nah itu baru benar nah itu baru benar itu gitu iya sedangkan apa kalian malam-malam di basur ronda wah mas tukang bakso mas kenapa ya mas nah masalah apa kalau saya disini ha ada masalah dengan kami semua lebih baik kalian pergi aja dari sini gak usah gangguin kami eh jati seterusnya kamu pergi dari sini postur ronda ini tempat untuk kemanan bukan batmah bukan bukan batmah judi tau kamu apa-apaan ini ha emang ada masalah apa kalau misalnya kami bermain-main disini kamu tuh kapan sih berubahnya kerjaannya cuma tongrang-tongrong main perempuan minum-minuman lagi pakai judi lagi hei sini hei pak ustad kalau mau masuk surga itu gak usah ngajak-ngajak masuk aja sendiri ya gak usah larang-larang kami kalau misalnya kami mau masuk neraka ngerti ha iya atau mau digorok mau mati jangan-jangan ha 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 temen ha boleh kampung ha 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 yuk main lagi yuk ayo 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 aku sudah sabar sama dia bertahun-tahun dulu sekarang ibu lihat semua yang dulu kita miliki semua yang kita miliki rumah harta sawah habis digongkoti sama dia orang-orang yang dulu menghormati kita sekarang mereka memandang hina mereka memandang hina karena dia pak bapak harus sabar apa yang bapak rasakan sekarang ini ibu juga merasakannya ibu juga menderita dengan semua ini pak tapi kita harus kuat dan mau untuk menerimanya seorang anak bisa saja durhaka dan membuang kita sebagai orang tuanya tapi kita pak kita tidak mungkin berbuat seperti itu kan kasih sayang dan kebaikan yang diberikan seorang anak kepada orang tuanya bisa berbalik beratus-ratus kali lipat daripada apa yang diberikan kepadanya tapi kejahatan yang diberikan seorang anak pada orang tuanya tidak mungkin berbalik dan kita membalasnya kan pak udah lah pak lapa minum dulu ya jasar bodoh anda tidak tahu diri sama pemuda berasa dan tidak penyewa sedapan kamu berani menyerahkan ke gadisanmu ha? bodoh kamu jawab pertanyaan ayah dengan jujur apakah bajingan itu mau tanggung jawab sama kamu dan mau menikahi kamu ha? jawab! yuni tertipu yuni minta ampun mu nasi sudah menjadi bubur eh tidak ada gunanya kamu minta ampun hidupmu sekarang sudah hancur yuni dan kami pun ikut hancur kamu benar memalukan nama saya nama keluarga kita semua yuni tidak yuni tidak yuni anakku tidak yuni kenapa kamu lakukan ini? yuni 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 gara-gara kamu anakku seperti ini kau harus bertanggung jawab kau harus mati summa jati summa jati bapak mau bicara sama kamu tolong menghargai aku bapakmu sedikit saja jati jati kapan kamu mau sadar dan bertobat? mulut dan lidahmu menjadi semakin pahit jati banyak orang yang bicara sama kamu hatinya menjadi hancur karena kamu hina dan kelakuanmu semakin hari menjadi semakin brengsek maksud bapak apa? kamu jangan berlagak bodoh banyak orang yang melaporkan semua ucapan dan tingkah laku kamu di luar sana jati sampai kapan kamu menyisah kami? tolong kami jati berubah dan bertobatlah bapak ibu sudah beribu kali saya bilang sama kalian berdua ini urusan saya jangan pernah kalian ikut campur urusan saya saya paling tidak suka mengerti pak? ibu ah siaran apabila ayo siaran ibu text nilai usir Pusir semua jatuh dari kampung ini, Sukhajati! Kamu bajingan! Keluar dari kampung ini, Sukhajati! Ameh itu dia bunuh! Kita bakal cuman buruk, kita cincang! Ayo! 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 Pusir semua jatuh dari kampung ini, keluar dari kampung ini! Ada suara ribut-ribut di luar, Pak! Mereka sepertinya menuju ke sini! Mereka panggil-panggil Sukhajati, Pak! Ada apa ya, Pak? Iya, Bu. Jangan-jangan ada masalah lagi. Sebaiknya kita lihat, Pak. Ada apa ya, Pak? Ayo, Pak. Tenang! Tenang semua! Pak Nurah, ada apa ini rame-rame? Mana Sukhajati? He? Dia sudah bikin masalah di kampung ini. Dia berjudi, minuman keras, mabok-mabokkan. Dia memperkosa perempuan di sini. Padahal, Bu. Usir semua jatuh dari kampung ini. Dia tidak pantas tinggal di kampung ini. Kalau tidak, dia akan kami bunuh. Kami cincang! Usir dia! Usir! 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 Tidur berisik banget orang kamu, bodoh! Hah? 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 Ada apa ini, ha? Usir! Ada apa ini? Nah, ini nih. Sukampret nih, Pak Lurah. Hah? Dia nih yang nyuruh saya merampok rumah Pak Lurah. Iya, Pak. Iya, Pak. Masak, masak, duduk, minum, Pak. Habis ini, Pak. Jadi kamu, Sukma. Kamu yang telah merampok rumah saya. Kamu penjahat. He? Kamu jangan jadi pengkhianat, ya? Mau saya hajar? Hah? Mau saya bunuh kamu, ha? Saya bunuh kamu. Wah, ampun. Ampun. Habis ini. Ini sekali lagi. Pak, Pak, Sukma, Pak. Sukma, Sukma. Bu, bu, bu. Nggak mungkin, dah. Saya bunuh anak saya, Pak. Jangan bukul anak saya, Pak. Saya mohon. Ampun, anak saya. Jangan, Pak. Udah, dah. Ibu minggir dulu. Biar kami mengajar dia dulu, ya? Ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 ayo. Minggir, Bu Nila. Jangan halal-hali saya untuk membunuh dia. Saya tidak membenci, Bu Nila. Tapi dia. Gara-gara dia, anak saya mati bunuh diri. Mati bunuh diri dalam keadaan hamil. Kalian tahu siapa yang menodai anak saya, Yuni? Nanti. Kalian. Nanti. Eh, kalau kalian berani, satu lawan satu. Jangan keroyokan. Jangan halang, Bu. Jangan, Pak. Ini urusan saya. Jangan. Ampun, Pak. Demi seorang ibu, Pak. Ampun, anak saya. Saya rela menyerahkan nyawa saya sebagai pengganti nyawa anak saya, Pak. Bu, ibu mundur saja. Biar saya saja yang nanggung. Ibu jangan ikut campur. Tidak, nak. Ibu tidak rela kalau kamu disakiti oleh siapapun. Tidak. Jangan, Pak. Dan bunuh anak saya. Ah. Anak. 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 Sudah. 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 Pak Lurah, Pak Lurah. Saya mohon maaf, Pak Lurah. Tolong kasihani saya. Tolong kasihani istri saya. Ampunnya anak saya, Pak Lurah. Tolong, Pak. Baiklah. Saya tidak jadi membunuh dia. Tapi permintaan saya, usir dia dari kampung ini. Karena kalau saya lihat wajahnya di kampung ini, saya teringat anak saya. Dan calon cucu saya yang mati karena bunuh diri. Gara-gara dia. Satu-satunya jalan. Sukmajati harus keluar dari kampung ini, Pak. Ya. Karena kalau tidak, bapak dan ibu akan diusir dari kampung ini juga. Dan Sukmajati akan dibunuh oleh warga di sini. Satu lagi permintaan saya. Kalau Sukmajati mati, mayatnya jantih bawa ke desa ini. Apalagi dikuburkan di desa ini. Itu permintaan saya, Pak Lurah. Ingat, Pak. Tenang, saudara-saudara. Tenang. Saya minta saudara-saudara bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Sekarang bubar. Ayo. Boleh saja kalian berbangga diri telah menghajar diriku. Tapi tunggu saja kalian semua. Suatu saat nanti, aku akan membalas dendam. Akanku buat kalian semua bersujud mohon ampun di kakiku. Bapak harap sekarang kamu sadar. Jangan melakukan kesalahan lagi. Berbuatlah yang baik. Cari pekerjaan yang halal untuk membiayai hidup kamu. Kamu harus berhasil, kamu harus berjuang. Sukmajati. Bersumpahlah di hadapan ibu bapakmu ini, Mak. Kamu tidak akan lagi pernah berjudi, mabok-mabokan, mencuri, dan memperkosa. Janganlah. Mulai sekarang kamu harus berubah menjadi orang yang baik. Janji. Janganlah. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Eh Jatih Kakek Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kakek Kakek Tunggu kakek Terima kasih telah menonton 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 terjauh dari asalmu apa yang kamu mau lakukan di sini terserah kamu kakek tidak mau bertanggung jawab kek saya tetap akan menunggu sampai kakek mau menerima saya untuk jadi murid terserah terserah kamu kakek sehat-sehat alhamdulillah kakek kakek apa kakek kakek ini lama sekali perginyo katanya cuma seminggu tapi malah tiga minggu kakek ini kok malah ketawa ini serius kek ya udah nggak apa-apa tapi awas ya kalau nanti kakek minta dibuatkan kopi lagi sama Lisda Lisda tak akan mau Lisda cucu kakek yang paling kakek sayang maafkan kakek rencananya kakek memang satu minggu di Jawa tapi tiba-tiba aduh sahabat kakek meninggal dunia jadi kakek harus lebih lama di sana mengurus jasad dan keluarganya Oh gitu ya kek makanya dengarkan dulu sampai kakek selesai bicara jangan marah-marah iya iya maaf ya kakekku sayang kakek masuk dulu ya kek kakek kakek ada pemuda di halaman rumah depan kita kek siapa itu kek oh itu si sukma jati sukma jati siapa itu kek dia itu pemuda yang sombong tapi keras keinginannya kakek tua itu keras kepala tapi aku tidak peduli karena aku pun keras kepala apa yang kuinginkan harus aku dapatkan harus lisda kamu masih ingat apa yang harus kamu sampaikan iyo kek kakek tenang aja sepertinya kakek itu sayang sekali sama pemuda itu eh jangan asal bicara kamu kakek cuma tidak mau melihat ada orang mati karena kelaparan di depan rumah kita iya kek maafin lisda ya yaudah lisda keluar ya kek kalau saja dia berkeinginan keras dan berpendirian kuat tidak mustahil saya akan merubah keputusan saya untuk mengangkat dia sebagai murid kita lihat saja sukma jati cantik sekali gadis ini siapa dia apa dia istri kakek tua itu tapi apakah mungkin ya mungkin saja kakek gulfan itu kan orangnya sati jadi dia bisa memiliki gadis cantik siapapun yang inginkan meskipun pakaiannya dekil dan kotor tapi ternyata tampan sekali dia aduh kenapa perasaanku jadi aneh begini ya jangan ngaco ah bisa besar kepala nanti dia kata kakek makanan ini dia berikan bukan karena pendiriannya melemah dia tetap saja tak mau punya murid dia juga bahkan tidak kasian sama kamu dia cuma tak mau ada orang yang mati kelaparan di halaman rumahnya nanti malah bikin repot sukma jati apa? maksud kamu apa? aku yakin kamu pengen tau nama aku kan? nama aku sukma jati kalau kamu pengen ngasih tau nama kamu boleh juga apa kamu sudah gila? percaya diri kamu itu sungguh berlebihan iya aku memang gila aku tergila-gila padamu sejak pertama kali aku melihatmu Tendi kau adalah gadis yang tercantik yang pernah aku lihat kau adalah merupakan anugah terindah yang diberikan Tuhan kepada aku dasar gila kamu hei tunggu jangan panggil aku hei aku punya nama aku tidak tau nama kau belum menyebutkan nama jadi aku panggil hei saja namaku Lisda sekarang apa maumu? bilang sama kakemu aku tidak akan menerima makanan atau minuman apapun darinya sebelum dia menerima aku menjadi muridnya aku mohon dengan hormat kepadanya sampaikan itu kakek memang benar kamu ini benar-benar sombong sekarang terserah kamu kamu mau makan atau tidak hidup atau mati aku gak peduli sama kamu aku yakin kamu peduli sama aku karena kamu ini gadis yang baik gasar wong gila tapi kamu suka gak? Lisda, Lisda kamu itu sangat cantik tapi suatu saat nanti aku pasti akan memilikimu hahaha aku tuh mau makan Lisda sih iyo iyo Lisda maafkan kakek karena baru kali ini kakek melihat ada seorang pemuda yang mengalahkan kekerasan kepalu kamu rupanya dia lebih keras kepalu dari kamu hahaha tapi kalau dia tetap dengan penderian yang kuat suatu saat dia akan mempunyai nama besar dan akan dikenang dalam sejarah sampai kapan kakek akan mengujinya dan menjadikan dia murid kakek tidak gampang Lisda dia harus berjuang dia harus berjuang itu tapi dia harus berjuang Terima kasih. Dia itu udah dua hari, dua malam berdiri di depan rumah kita, kak. Tanpa makan dan tanpa minum apapun. Tapi Lizda heran, kak. Kenapa dia masih kuat? Kalau seseorang memperjuangkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pasti dia akan menahan lapar dan haus. Tapi kasihan dia kan, kak. Dia kelihatan lelah. Terus dia bisa aja sakit. Kalau dia sakit, lalu mati, kita juga yang bisa disalahkan sama orang-orang, kan, kak? Nah, sudah. Kakekmu tidur dulu. Eh, kak. Kakek. Aku tidak akan menyerah. Kalau tidur dua hari masih kurang, tidur saja lah sana. Makanya, jadi orang jangan so hebat, so kuat. Maunya apa sih kamu nih? Maaf, kak. Saya jadi merepotkan kakek gue, Fan. Oh, jelas lah. Merepotkan sekali. Kamu tahu, tidak? Kakek itu yang menggotong kamu ke sini. Mengganti baju kamu. Mengelap kamu. Dan menyelimuti kamu. Pokoknya sangat merepotkan kamu nih. Kok kemana kamu, ha? Kok kemana? Apa yang dikatakan burung beo itu benar, kakek. Saya cuma merepotkan saja di sini. Buat apa? Jadi lebih baik saya pergi saja. Permisi, kakek. Apa yang dikatakan burung beo itu benar. Kamu ini memang pemuda yang sombong. Keras kepala. Kamu masih lemah. Tiga langkah saja kamu berjalan. Kamu akan pingsan. Lalu kamu mati. Jadi siapa yang akan menjadi muridku? Saya gak salah denger. Saya diterima jadi murid kakek. Ya, sekarang kau akan kuangkat menjadi muridku. Tapi kamu harus berjanji. Kamu harus berlatih dengan dia. Jadi pemuda yang baik. Dan tidak mempergunakan ilmumu untuk kejahatan. Sehingga menyusahkan orang lain. Baik, kakek. Saya berjanji, kakek. Saya berjanji saya akan menggunakan ilmu itu baik-baik. Dan saya akan berjanji untuk menjadi pemuda yang baik dan bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah setahun lebih aku berlatih. Kemampuan jurus-jurusku memang sudah sangat tinggi. Kakek tua itu sudah merunkan semua ilmunya. Tapi itu semua percuma saja. Kalau aku tetap tidak bisa mendapatkan ilmu kesaktiannya. Aku harus mendapatkan kesaktian itu. Aku, Sukma Jati, harus menjadi sakti. Kamu beruntung sekali, Jati. Kakek tidak pernah mau mengajarkan ilmu kepada siapapun. Dan kamu adalah murid pertamanya dan mungkin saja yang terakhir. Sebenarnya saya tidak mengerti. Padahal saya sudah kurang lebih selama setahun ini menjadi muridnya. Tapi sampai detik ini, saya tidak pernah diberikan kesaktiannya. Padahal saya sudah minta berkali-kali sama dia. Tapi tetap saja. Kakek. Saya kan sudah menjadi murid kakek. Kenapa kakek belum memberikan saya kesaktian kakek? Belum saatnya, Sukma Jati. Kakek masih khawatir sama kamu. Kalau kakek turunkan semua kesaktian kakek pada kamu. Kakek takut. Kamu melakukan yang tidak-tidak. Nanti kakek yang berdosa. Kakek jadi ke Jawa? Tak usah lah kakek. Rizda, kamu kan tahu. Setiap tahun kakek itu harus pergi ke Jawa. Mengunjungi sahabat-sahabat kakek di sana. Paling lambat kakek satu bulan di sana. Sukma Jati. Kakek titipkan Rizda sama kamu. Karena selama setahun ini kakek perhatikan. Kamu sudah menjadi anak muda yang baik. Bertanggung jawab. Jaga dia. Tapi awas. Jangan sampai macam-macam. Karena kakek akan mencarimu dan menghukummu keras-keras. Ini kesempatanku satu-satunya. Aku punya alasan yang kuat. Dia pasti bakal mengabulkan permintaanmu. Terima kasih ke atas kepercayaannya. Kakek kan sudah melihat perubahan saya. Sekarang ini. Saya sudah menjadi lebih tanggung jawab. Dan lebih baik. Dan kakek juga sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjaga Lizda. Demi keselamatannya. Alangkah baiknya. Kalau kakek memberikan kesaktian kakek kepada saya untuk bisa menjaga dia. Buka mulut kamu. Buat apa, kakek? Buka lebar-lebar. Buat apa, kakek? Nah, Sukma Jati. Kakek sudah menyalurkan seluruh kesaktian kakek pada kamu. Kesaktian apa, kakek? Barusan kakek itu meludahi mulut saya. Sukma Jati. Jangan marah sama kakek. Jaga mulut kamu. Mulut kamu, harimau kamu. Apa yang kakek katakan? Kalau kakek sudah menyalurkan seluruh kesaktian kakek pada kamu, harus percaya. Apa kakek mau menghukum kamu? Kurang ajar si tua ini. Dia coba mempermainkan aku. Baiklah. Akan ku ikuti terus apa, Nam? Aku akan menunggu sampai aku memiliki kesaktian itu. Jangankan satu tahun lagi. Seratus tahun pun aku akan bersabar asalkan aku bisa sakti. Maafkan saya, kakek. Maafkan kalau saya bikin marah, kakek. Pedis dah. Jati. Kakek pergi dulu. Hati-hati ya, kakek. Jaga kesehatan dan cepat pulang. Jati-hati ya. Buka mulut kamu. Buat apa, kakek? Buka lebar-lebar. Rekseng. Kau kakek tua, bu, bro. Ingin mempermainkanku. Sialan. Semut gigitnya seperti ular saja. Jadi ular? Bagaimana bisa? Lidahmu menjadi pahit sekarang. Apapun yang keluar dari mulutmu pasti akan terjadi. Karena kau si pahit lidah, manusia sakti berilmu tinggi. Oleh sebab itu, mulai sekarang selain terhadap tingkah lakumu, kau pun juga harus hati-hati terhadap ucapanmu. Jangan asal bicara. Mulutmu adalah harimaumu. Dan ingat, jangan kau pakai untuk kejahatan, karena kau pasti akan hancur, Sikmajati. Apa benar yang dikatakan kakek bodoh itu? Aku tak pasti yakin. Tidak bisa dijumpai. Hei, pohon yang kokoh! Walaupun kau berdiri tegak kokoh, namun rantingmu pun akan roboh! Aku punya kekuatan yang luar biasa! Aku, si pahit lidah! Orang terhebat di daratan Sumatera ini! Terima kasih telah menonton! Banyak juga artinya. Sepesta aku hari ini. Kenapa Yati jadi berpelaku seperti itu? Bukankah selama setahun belakangan ini, dia berubah menjadi orang yang sangat baik? Belak Sanat lagi buscando luar biasa. Terima kasih lo jadilah. Tidak kasih tendkis. Anak note breasts kalesskali. worlds dismiss kekuatan putru. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa khas. Seti sekat selama buah keomek. Terima kasih. 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 Hey. Terima kasih. 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 Terima kasih.